tradisi bertukar jersey di kalangan pesepak bola sudah jadi hal yang sangat umum di dunia namun sementara pemain lain bisa dengan mudah kita jumpai bertukar jersey dengan lawannya selepas pertandingan bintang Barcelona dan Argentina Lionel Messi nyatanya gak demikian Messi memiliki ketentuan khusus untuk dapat bertukar jersey dengan pemain lawan sejumlah nama legendaris pun terpajang di jajaran koleksi jersey yang dia kumpulkan meskipun juga diantaranya terdapat nama-nama pemain yang bisa dibilang mediocre ini bisa jadi memperlihatkan bahwa Messi sebenarnya gak pilih-pilih orang ketika bertukar jersey meskipun memang diantara koleksinya kita gak bisa menemukan jersey Cristiano Ronaldo yang selama ini kerap dibanding-bandingkan dengannya kira-kira kenapa ya? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola umumnya kebiasaan pemain bertukar jersey selepas pertandingan adalah suatu tanda penghormatan diantara pemain tersebut dan ini gak terbatas kepada antar sesama pemain elit pemain mediocre bertukar jersey dengan superstar pun bisa-bisa aja selama keduanya sama-sama mau biasanya para pemain kemudian menyimpan jersey tersebut untuk kenang-kenangan bahkan bisa saja jadi investasi kalau mengambil contoh jersey pele di piala dunia 1970 pada tahun 2002, keluarga dari pemain yang bertukar seragam dengan pele di turnamen itu berhasil menjual jersey tersebut sebesar 310.000 USD nilai segitu di 2021 ini sama saja dengan 468,18 ribu USD atau setara 6,77 miliar rupiah namun sejak kapan sebenarnya tradisi bertukar seragam terjadi di antara pemain bola? konon tradisi yang satu ini dimulai di Columbus Stadium di Paris pada Mei 1931 waktu itu tuan rumah Perancis menang atas Inggris dengan skor 5-2 laga itu pun menjadi yang pertama bagi Perancis berhasil mengalahkan Inggris bermaksud mengambil kenang-kenangan dari kemenangan bersejarah itu para pemain Perancis kemudian meminta jersey dari tim tamu para pemain Inggris pun bersedia hingga membuat momen tersebut menjadi tradisi panjang yang terus terjaga di lapangan hijau sejak 1931 pun nama-nama besar dalam sejarah sepak bola turut serta dalam tradisi tersebut termasuk Messi yang meminta bertukar jersey dengan legenda Real Madrid dan Perancis Zinedine Zidane momen itu terjadi pada November 2005 ketika Messi muda bermain bagi Barcelona melawan Real Madrid untuk pertama kali Barcelona berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-0 yang dua gol di antaranya dicetak Ronaldinho antara Barcelona dan Real Madrid memang telah lama menjadi rivalitas laga bertajuk El Clasico antara kedua tim itu pun kerap diwarnai insiden dan persaingan panas namun saat itu Messi mengenyampingkan rivalitas dan dengan kerendahan hati mendatangi Zidane lalu meminta seragamnya setahun kemudian dalam wawancara dengan TYC Sports Messi menyebutkan bahwa Zidane adalah satu-satunya pemain yang dia minta bajunya Messi sebenarnya sangat terbuka bertukar seragam dengan pemain lain namun untuk urusan ini dia baru melakukannya jika ada yang meminta terutama dengan sesama pemain Argentina meski begitu Messi rupanya menyimpan penyesalan dengan kebiasaannya yang gak aktif bertukar jersey dengan pemain lawan terutama pada masa awal karirnya di sepak bola profesional pada 2021 ini dalam wawancaranya dengan media Argentina Messi mengaku menyesal gak pernah meminta jersey dua legenda Real Madrid asal Brazil yaitu Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos sama dengan Zidane Messi yang promosi ke tim senior Barcelona pada 2004 pertama kali selapangan dengan dua legenda tersebut pada 2005 waktu itu Real Madrid juga diperkuatral Gonzalez, David Beckham, Aiker Casillas hingga Sergio Ramos Messi mengaku sangat mengidolai Ronaldo dan Roberto Carlos itu kenapa dia sangat menyesal gak mengambil kesempatan bertukar jersey dengan dua pemain tersebut apalagi sejak pertandingan itu Messi gak lagi pernah menghadapi Ronaldo sedangkan Roberto Carlos total dua kali bertemu Messi yang kedua adalah pada musim 2006-2007 di Santiago Bernabeu yang dimenangkan Real Madrid 2-0 belakangan Messi mulai menyadari pentingnya bertukar jersey dengan pemain lawan terutama untuk menjadi kenangan saat dia menua kelak dan pensiun dari sepak bola pada 2017 Messi memamerkan koleksi jerseynya di media sosial dalam suatu ruangan khusus sejumlah nama beken pun bisa kita lihat terpajang di ruang koleksi tersebut salah satu yang mencolok adalah jersey Pavel Nedved terlihat dipajang dalam showcase khusus di langit-langit ruangan jersey lain terdapat di showcase tersebut antara lain Tiari Angri, Deco, dan Cesc Fabregas nah jersey Nedved ini pun cukup misterius karena jika dilihat ke belakang Messi sebenarnya gak pernah ketemu Nedved dalam pertandingan kompetitif termasuk Liga Champions tapi kalau diteliti lebih lagi kedua pemain tersebut pernah satu lapangan ketika Juventus dan Barcelona ketemu di turnamen pramusim Juan Gamper Trophy pada Agustus 2005 pada saat itu Messi masih sebagai seorang rookie yang namanya belum banyak dikenal orang sedangkan Nedved adalah salah satu pemain terbaik dunia yang mendapatkan trofi Ballon d'Or dua tahun sebelumnya nah kemungkinan besar di turnamen pramusim inilah Messi dan Nedved saling bertukar jersey satu yang mungkin juga sangat berkesan bagi Messi adalah jersey Pablo Aymar nama yang satu ini mungkin bukan yang paling populer pada masanya namun Aymar sudah sejak lama dikenal sebagai idola Messi semasa kecil maka gak heran di jajaran koleksinya jersey Aymar terpajang di bagian atas dan diapit dua jersey Messi sendiri nama beken lain terdapat di jajaran koleksi Messi antara lain rekan setimnya Gerard Pique, Angel Di Maria hingga legenda AS Roma Francesco Totti tapi satu jersey yang gak terlihat di koleksinya dan cukup jadi pembicaraan adalah Cristiano Ronaldo antara Messi dan Cristiano selama ini selalu diperdebatkan dan diperbandingkan siapa yang lebih baik diantara keduanya dua pemain ini juga selalu bersaing ketat menjadi pemain terbaik dunia terutama dalam perbutaan Ballon d'Or terlepas dari itu, Messi dan Cristiano bisa dibilang sangat sering bertemu di lapangan hijau bahkan Messi adalah pemain yang sampai musim panas 2021 ini tercatat sebagai lawan terbanyak Cristiano di partai kompetitif keduanya bertemu di 36 pertandingan jumlah yang sama dicatatkan Sergio Busquets dan Andres Iniesta sedangkan bagi Messi, Cristiano adalah pemain keempat yang paling sering dihadapinya terbanyak adalah Sergio Ramos 44 pertandingan Diego Godin 39 pertandingan dan Karim Benzema 39 pertandingan 36 kali saling berhadapan namun gak sekalipun bertukar jersey ada apa dengan Messi dan Cristiano? di dalam dan luar lapangan sebenarnya kita sering melihat momen Messi dan Cristiano berbagi kehangatan dan gak ragu saling menunjukkan rasa hormat namun untuk urusan bertukar jersey mungkin keduanya memang kesulitan sampai ke tahap itu kedua pemain ini bisa dilihat bukanlah sosok yang berinisiatif meminta jersey lawan di samping itu setiap pertandingan umum bagi Messi dan Cristiano telah diminta bertukar seragam dengan pemain lain sejak awal situasi itu juga yang mungkin terjadi ketika terakhir kedua pemain tersebut bertemu di fase grup Liga Champions musim lalu dalam laga tersebut Juventus keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0 dua gol dicetak Cristiano dari titik putih Messi dan Cristiano berpotensi kembali bertemu pada pramusim tahun ini di turnamen Juan Gamper Trophy siapa yang main lebih baik di duel mendatang tentu sangat menarik di nanti tapi yang juga layak ditunggu siapakah antara Messi dan Cristiano mau berbesar hati untuk duluan meminta bertukar jersey kita nantikan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.